Intro Sebanyak 46 peserta dari 3 DPC IKADINSE Kepulauan Riau mengikuti musyawarah daerah luar biasa di Kota Batam. Mus Dalup ini dilakukan untuk memilih ketua dan kepengurusan yang baru menggantikan ketua periode ke-2 2017-2021, Sutan J. Siregar, yang dinilai tidak mampu lagi menjalankan aktivitas organisasi karena sakit. Ketua Panitia Mulkan Siregar mengatakan, dengan tema membangun karakter advokat yang profesional, santun dan bermartabat, diharapkan musyawarah ini berjalan lancar dan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. Sebanyak 46 peserta dari 3 DPC IKADINSE Kepulauan Riau yang meliputi Kota Batam, Karimun dan Tanjung Pinang akan menentukan siapa yang terpilih menjadi ketua untuk periode 4 tahun ke depan. Saya mengharapkan DPD IKADINSE Kepulauan Riau dengan kepengurusan baru yang akan terkembali tentunya bisa lebih memajukan IKADINSE Kepulauan Riau ini sehingga penegakan dan penegakan supremacian pemerintah berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan kita bersama untuk menuntui dan menjadikan hukum segala galanya di atas dan segala galanya di wilayah BUDINSE Kepulauan Riau ini. Kepulauan Riau ini salah satu organisasi advokat yang sudah lahir sejak tahun 1945 dan saya rasa eksistensi IKADIN solid dalam pengurusan dan pemerintahan di Indonesia. Ketua Bidang Ujian Penyumpahan dan Pengangkatan Advokat Dewan Pimpinan Pusat IKADIN Rusdin Ismail usai membuka Musdaluk mengatakan sesuai tema Musdaluk dengan terpilihnya kepengurusan baru diharapkan eksistensi IKADIN semakin menjangkau kepada setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum terutama bagi masyarakat yang tingkat ekonominya kurang mampu. Harapannya dalam mengembangkan organisasi ini lebih banyak lagi di BCI-EPC-nya menjaga martabat IKADIN itu yang paling penting marwah IKADIN ini yang paling penting untuk teman-teman di GEPRI dan yang terakhir sedapat mungkin advokat GEPRI secara umum yang bisa memberikan yang terbaik atau bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang ekonominya ini yang menjadi tugas pokok daripada teman-teman di GEPRI pengurusan DGEPRI yang dipimpin oleh GEPRI Sultan Siregar cukup bagus meski pengembangan sisar konsolidasi masih harus diingkatkan lagi DPP IKADIN yang diketuai oleh Todung Mulia Lubis yang berdiri pada 10 November 1985 hingga kini telah menyebar pada 23 pimpinan daerah seluruh Indonesia dengan seribu lebih keanggotaan Dari Batam, Pulauan Riau, Andri Sofyan Triberata TV Salam Triberata Selamat menikmati